Baik, saya langsung saja akan mensimulasikan bagaimana cara untuk memakai daripada tabel kuah atau chart of account dari aplikasi akuntansi yang berbasiskan Excel. Jadi saya akan jelaskan satu persatu yang kita pertama kali bagaimana kita mengisi dari salah satu kolom ketelangan kita membuat drop down list ya agar memudahkan dalam pengisian data di setiap baris di samping kanan kita dapatkan tabel bantu untuk drop down list ya caranya adalah drop down list nah jadi kita klik validasi data yaitu kita klik list dan masukkan source kodenya ini kita copy agar semua baris terisi kita nanti memudahkan untuk memasukkan data nah ini sekarang sudah terisi nah itu sudah di kolom keterangan yang mana memasukkan di sana adalah bagian dari pada header account subheader account dan yang lain daripada akun itu nah ini jadi biar lebih rapi ketika menjurnal atau membentuk sebuah laporan laporan rugi sekarang kita akan lanjutkan ya itu bagaimana untuk mengisi rumus saldo awal penutupan yang baris atau di baris hitam itu nanti disana kita bisa drop down list yang mengambil data dari tabel bantu untuk drop down list ya misalnya kita akan buka drop down list nya sehingga disana nanti ada pembukuan baru atau saldo baru atau saldo penutupan nah saldo baru yaitu adalah bagaimana aplikasi ini baru pertama kali digunakan nah jika saldo penutupan itu adalah saldo akhir daripada pembukuan atau transaksi jurnal akhir periode nah itu dia akan otomatis terisi nah itu itu fungsi daripada untuk membuat saldo awal daripada saldo penutupan nah ini kita buat drop down list nya dulu nah dari mengambil data dari saldo nominal nah itu sudah terisi ya nah kita akan lanjutkan untuk membuat atau mengisi daripada kolom identitasi ya identitasi jadi identitasi itu adalah yaitu atau mengatur format laporan format jadi dari judul kolom yang mana header yang mana subheadernya nah seperti itu nanti kita atur nah identitasinya jadi agar lebih rapi dalam penyajian sebuah laporan nah langkah-langkah untuk membuatnya sama ya kita buatkan drop down list nya nah kita ambil dari drop down list ya belah kanan nah sudah terisi sekarang kita akan lanjutkan dengan mengumpul ini mengumpul agar semua baris ini terisi sudah terisi semuanya ya sudah terisi semuanya ya nah itu nah itu cara daripada sekaligus untuk membuat drop down list nya nah sekarang kita akan memformat yaitu layout laporan nah jadi layout laporan itu adalah menyamakan isi daripada nama akun itu nah itu ketika saldo awal sudah terbentuk dia akan dengan secara otomatis terisi daripada layout laporan nah ini akan kita buatkan apa namanya kondisi formatnya jadi 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 kondisi formatnya kita akan buatkan ya nah sekarang kita akan buatkan dulu formulanya atau rumusnya fungsi fungsi dari pada layout laporan ini kita masukkan ya jadi dengan memasukkan formula atau rumus nanti baris itu bisa berfungsi nanti akan saya akan sertakan di dalam file nya jika nanti rekan-rekan kesulitan untuk melihat dari apa namanya layar monitor HP atau komputer rekan-rekan jadi saya akan sertakan kodenya yaitu modul-modul daripada program itu itu disana ada kodenya untuk mengambil data dari identisasi ini ini nah dia sudah ada ya lihat di atas di banil isian garis disana kita bisa juga ketikkan nah itu akan mengambil sel-sel ya jadi sel di rekan-rekan klip saja sel-sel yang akan dimupakan tidak usah diketikkan jadi klip saja apa namanya mouse nya di baris yang akan kita ambil sel ini memang diperlukan kepelitian untuk memasukkan yang mereka masukkan rumusnya nanti biar tidak salah nanti saya akan sisipkan process kodenya agar tidak salah nanti copy paste nah sudah bisa ya nah sekarang kita akan meng-copy ya baris di baris kebawah agar semua juga terisi seperti itu nah ini sudah terisi ya jadi ini rekan-rekan jadi dia masih rata kiri nah ini nanti kita identisasinya jadi agar yang mana header atau sub daripada account yang mana apa namanya kepala dari account yang mana sub nya gitu ya jadi biar agak lebih jelas kalau kita menyajikan laporan jadi agar lebih jelas tampilannya agar lebih menarik oke apanya sesuaikan sesuai dengan selera reka-reka yang mana kepalanya yang mana sub nya seperti itu jadi untuk account ini akan berbeda kepentingannya atau berbeda keperluannya sehingga ada lebih kurangnya jadi kebetulan account ini saya pakai di pesan saya yang tidak di pesan restoran tentu di sini ada account account atau asset yang perlu saya inputkan dengan nah udah saya contohkan ya jadi saya karekan isi nanti nah ini fungsinya ketika nanti kita membuat apa namanya untuk menghasilkan satu laporan laba rugi dan rasa bisa agar kelihatannya karena semua data itu akan diambil dari sini di log up juga dari ini cukup menarik sekali ya sehingga kita tidak usah mengatur log up lagi cukup di diambil dari log down list ini kita sudah bisa mengatur dari log format dari penggajian account untuk log down account ini terima kasih terima kasih kalau selepas koneksi top jati ke koneksi koneksi retak jati nah seperti itu tipe di tipe 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 nah kita sekarang ini kita akan juga memberikan warna ya warna setiap judul daripada kon ini kita akan mengkondisikan dengan memberikan format yaitu kondisional format ya di caranya adalah membuka kondisional format jadi buat alis itu dan nanti baru masukkan kodenya nah itu kondisional format style kondisional format nanti rekan-rekan sudah bisa nah ini kebetulan saya sudah isi ya itu ini saya sudah buatkan daripada mewarnai mengkondisikan daripada warna tersebut nah ketika kita akan mengklik ketika terangat itu dia adalah sebagai hidar itu masih dia warnanya dia jadi caranya gampang kita ya rekan-rekan bisa lihat contohan sana dan nanti saya juga akan tetap apanya sisipkan bagaimana caranya atau membo menambahkan daripada permas terbut itu caranya gampang sekali kebetulan saya sudah buat jadi tinggal rekan-rekan nanti pergunakan saja nah itu fungsinya jadi nanti laporan penyajian laporan yang akan kita rasa bagus nah itu jadi rekan-rekan bisa lihat kodenya formatnya dapat nah itu kita nanti fontnya juga bisa diganti warna fontnya juga bisa diganti file-nya ada backgroundnya juga bisa menyesuaikan dengan kondisi keterangan nah kenal apa karena kita sudah masukkan eh apanya kodenya turmusnya nanti rekan-rekan ingin lebih detail cara memberikan format bisa nanti apa namanya juga tinggalkan komentar dan saya akan berikan secara detail bagaimana untuk membuat sebuah format format warna maupun font font atau ketebalan font ini kita coba isi ya saya coba isi nah selain daripada kita ada header total dan jumlah itu dia akan warnanya putih karena kita tidak membuatkan pemformatan lagi ya jadi selain dari itu dia akan berwarna putih lalu dia kita masukkan header dia akan tepat berwarna oh karena kita sudah format seperti itu rekan-rekan dalam format nah ini juga bisa digunakan dalam bentuk dikasih lain namanya dapel mahasiswa itu ya kalau nilainya B warnanya apa cukup menarik sekali kalau kita apa namanya cermati nah sekarang kita akan beralih untuk mengisi rumus pada kolom saldo awal kita akan misi rumus pada kolom saldo awal sekarang rumusnya itu sudah ada ya di atas sudah saya masukkan sekarang tinggal eksekusi daripada untuk bisa mengeksekusi daripada saldo awal tersebut disana di warna hitam itu dia akan otomatis ketika tulisannya baru ketika kita masukkan bahwasannya itu selalu baru dia akan menghapus saldo apa namanya saldo awal baru itu nanti ya kita akan buatkan tombolnya sehingga dia tidak double nah sekarang kita akan buatkan tombol hapus daripada saldo awal baru yang akan yang dipakai itu adalah saldo awal penutupan nah caranya adalah kita buatkan masukkan bottom ya dari insert the proper insert nah sekarang kita akan masukkan source-nya nah kebetulan saya sudah buat source-nya jadi ada kata-kata juga paskin aja akan tinggal mengambil itu aja ya ini teknya kita edit kita ganti dengan selalu kita klik ya dia akan sudah muncul itu dia akan menghapus nah jadi dia akan menghapus ya Ketika baru awal kita memakai aplikasi ini Kalau sudah berjalan Dia akan langsung menutup saldo itu di akhir periode Sehingga dia akan masuk ke saldo awal penutupan secara otomatis Sehingga saldo awal baru ini hanya berfungsi ketika baru aplikasi ini dibuat Nah ketika sudah berjalan Otomatis nanti saldo awal itu harus dihapus Nah itu kita sudah buatkan periode Begitu legal-legal semuanya Nah sudah kita sudah berhapus semua Sudah menghapus mengotomatisasi daripada penghapusan kolom saldo awal baru Sebarumus atau sos kode Nah nanti akan kita berlanjut Dengan cara membuat referensi Referensi ini berfungsi untuk mengacu kepada laporan-laporan yang akan kita buat berikutnya Sekarang saya tambahkan Untuk tombol lagi dua yaitu tombol print preview daripada kuai ini atau chat opon ini dan tombol kembali ke menu Nah ini sudah ada tinggal pilih Print preview Tag nya diganti Menjadi print preview Print preview Sehingga nanti ketika Dekat-dekat klik print preview dia akan juga akan sudah langsung kelihatan Print preview daripada tabel chat opon ini Kita buat tombol lagi satu Itu tanda-tanda Yaitu time wall kembali ke menu Menu Pan Menu Navigasi Cari ke menu Jadi cari kodenya ke menu sekarang diganti apa namanya text nya menjadi ke menu nah sebetulnya membuat tombol-tombol ini gampang rekan-rekan jadi kalau kita tidak bisa mengutipkan kode ini ada cara yaitu dengan merekam record makro gampang sekali kita tidak usah ketikkan nah ini kita sudah coba print preview nya sekarang kita klik menu nah ini kembali ke menu awal begitu dengan untuk sesi jatuh realitaf awal cara membuat koa atau cara pengisian koa dari ini cukup sekian dan untuk berikutnya ya akan kita membuat suatu referensi tabel rep referensi dan tabel jurnal nah untuk itu silakan rekan-rekan tetap monitor channel ini agar rekan-rekan dapat pembelajaran atau tutorial secara lengkap tentang cara penggunaan daripada aplik akuntansi yang berbasis ke Excel yang nanti akan secara lengkap saya akan berikan dengan demikian jangan sampai kerawatan silakan nonton dengan cara subscribe channel ini dan jika sangat bermanfaat buat rekan-rekan silakan like dan share agar rekan-rekan yang lain juga mengetahui informasi sekian dari mungkin saya mukya channel dan terima kasih sampai bye